Halo semeton, ketemu lagi dengan saya Aditya Putra Londir di channel kita, channel Pecinta Bonsai Senang rasanya bisa terus berbagi kepada teman-teman semua Berbagi tentang bagaimana membuat suatu bonsai agar terlihat lebih menarik Dan juga bagaimana cara sederhana membentuk suatu bonsai Nah, salam sehat, salam semangat buat teman-teman di seluruh Nusantara Semoga semakin hari semakin semangat Dan tentunya semakin kreatif Oke teman-teman, iklan sejenak Jadi yang membutuhkan sederhana bonsai Silahkan mampir ke stand mini saya, Aditya Banyak Oke, nah ini merupakan bahan Seng Simbur Vietnam teman-teman Yang kita bentuk kemarin, sudah segar, sudah berbunga juga Dan kali ini kita kembali lagi teman-teman Kembali membuat bonsai dari bahan Seng Simbur Vietnam ya teman-teman Yang kemarin tidak on the rock Tapi yang ini kita program di batu ya teman-teman Nah, untuk programan di batu seperti ini Kurang lebih dari awal ya Dari awal sampai Ya cukup mencengkram seperti ini Kurang lebih 6 bulan teman-teman 6 bulan saya program Kemudian dari Sebenarnya ini program bonsai Seng Simbur sudah Sudah kebentuk kemarin ya Artinya dari segi gerakan sudah ada Kemudian perantingan juga sudah lumayan Lumayan rapat Tetapi saya berpikir bagaimana Bahan yang ukurannya kecil seperti ini Tetapi memiliki tinggi yang cukup tidak seimbang ya Dengan postur atau kondisi batang utamanya Jadi ada beberapa cabang dan juga ranting yang saya cangkok Sekalian juga buat budidaya Nah, ini termasuk proses mempermak untuk yang kedua kalinya teman-teman Oke Jadi ini sudah saya proses 2 kali Maksudnya 2 kali proses pengawatan ya teman-teman Pengawatan pertama Sudah cantik sebenarnya Tetapi karena pengen budidaya Jadi saya manfaatkan Ranting-ranting yang ukurannya cukup Sudah ada gerak dasar Saya cangkok Saya budidayakan Biar lebih banyak lah dapatnya Itu ya teman-teman Tidak apa-apa Setiap konten-konten yang saya buat Bahannya selalu kecil Kemudian sederhana Tidak masalah Karena dalam kreativitas itu Tidak harus besar teman-teman Tidak harus besar Sesuatu yang kecil pun bisa dijadikan sesuatu yang cantik Yang menarik Yang tentunya Tidak kalah unik Tidak kalah indah Daripada yang berukuran besar Itu ya Dan untuk bahan ini sendiri Saya suka dari segi karakter Kenapa? Karena Batangnya cukup lentur Ketika kita melakukan Penekuan atau wiring Kemudian dari segi daun Kemudian dari segi daun Bisa kecil sekali Dan juga rapat sekali Untuk dari segi perantingan Daunnya ini mirip seperti daun kelor Teman-teman Daun kelor Kemudian mirip santigi juga Santigi mawar untuk daunnya Kemudian dari segi akar Sangat-sangat bagus Ketika dikombinasikan dengan batu Karena akarnya cepat sekali Menyebar Cepat besar juga Dan ciri-ciri yang lain Mungkin berduri Teman-teman Jadi untuk melakukan proses Pengawatan seperti ini Kalian bisa Fruning Tentunya Untuk durinya kita Fruning habis ya Dan untuk daun Kalian bisa Enggak Enggak fruning habis ya Teman-teman Itu kembali lagi Bagaimana kita Saat melakukan wiring ya Kalau Daunnya terlalu lebat Juga lebih baik dikurangi Tetapi karena ini Daunnya tidak begitu Apa ya Tidak begitu rimbun Jadi Kita Enggak Fruning ya teman-teman Kita Langsung aja wiring Oke Nah ini Bisa dibilang Kita akan menggunakan Gaya Agak Slenting ya teman-teman Slenting Dalam artian Cabang utama Yang paling bawah Kita Arahkan sedikit ke bawah Dan Menjulur ke samping ya Itu Kemudian Untuk Kawat Nah untuk kawat Yang saya pakai ini Karena banyak sekali Teman-teman yang nanya Setiap konten Pasti ada saja Yang menanya Mengenai Ukuran kawat ya teman-teman Jadi untuk Untuk ukuran kawat Sendiri Saya tekankan Sekali lagi Minimal Sepertiga Dari ukuran Ranting Ataupun cabang Yang akan kita Bentuk Itu ya teman-teman Lebih besar lagi sedikit Kawatnya Tidak masalah Tetapi Usahakan Jangan Kekecilan kawat ya Karena ketika Kawatnya Kekecilan Mungkin Tekukan Dari cabang Ataupun ranting Yang kita tekuk Tidak maksimal Bahkan bisa Kembali lagi Seperti itu Oke Nah ini Sebelumnya Sebelum saya Menggunakan Konsep slanting Seperti ini Bisa dibilang Informal juga Iya ya teman-teman Tegak berkelok Kemudian ada Slantingan Nah sebelum saya Menggunakan Gaya seperti ini Saya menggunakan Gaya Seperti pohon besar Di alam ya Semua perantingan Berkelok-kelok Tetapi Arahnya Ke atas Seperti itu Teman-teman Nah dari Cangkauan ini Saya dapat Sekitar Kalau tidak salah Sekitar Sebelas pohon Teman-teman Sebelas pohon Saya dapat Kemudian Sebelas pohon ini Ada yang sudah laku Ada juga yang Saya langsung Program juga Di batu Nah Kemarin saya dapat Buat Program Yang simbur Di batu ya Dari Cangkauan Dari awal Cangkauan itu Nah inilah Indukannya Teman-teman Ini indukannya Ya lumayan Besar sih Teman-teman Walaupun Dipot Seperti ini Tapi Cangkauannya Lumayan lah Dapat lah Untuk budidaya Ngirit biaya Juga Tidak Beli ya Untuk bibit Untuk kita Budidayakan Seperti itu Oke Nah untuk Membuat bonsai Sendiri Mungkin Teman-teman Jenuh ya Kadang-kala Kita jenuh Main bonsai Di musim Hari raya Seperti ini Ya Seperti halnya Idul Fitri ini Mungkin Sedikit Jenuh Karena Harus Ada kegiatan Tambahan Yang Yaitu mudik Mungkin liburan Dan sebagainya Sehingga Pembuat bonsai Atau Pembuat konten Juga Sedikit Jenuh ya Karena penontonnya Tidak Seinten Yang kemarin Kemarin Tapi gak masalah Namanya juga Seni ya Seni bonsai Yang gak Pernah Mati Jadi Dibawa Happy aja lah Kalau Rame Syukur Kalau Sepi Gak masalah Yang penting kita Enjoy Yang penting kita memang Hobi Kadangkala Kepuasan tersendiri Itu bukan Dari Penonton Saja Tetapi Kepuasan kita Ketika melihat Bahan yang Awalnya Mungkin Ya Kurang menarik Setelah kita Wiring Setelah kita Dokumentasikan Di Youtube Ini Hasilnya mantap Sehingga Disanalah Juga Kita dapat Kepuasan Ya teman-teman Kepuasan Jiwa Jiwa seni Atau Pikiran lah Kalau kepuasan Masalah Keuntungan Laku Dan gak Laku Itu Di nomor Sekian Kan dulu Yang penting Kita enjoy Itu ya teman-teman Oke Untuk proses Pembentukannya Sudah selesai Teman-teman Tinggal kita Lakukan pemangkasan Untuk Ujung-ujung Ranting Kemudian Apa ya Dunas-dunas Yang tidak kita pakai Kita buang Juga Dan Inilah Sementara Sementara Teman-teman Dan inilah Hasil sementara Sebelum Potnya Kita Bersihkan Kemudian Selanjutnya Kita akan Kasih dulu Merapikan Potnya Teman-teman Karena Kotor Sekali Jadi kita Sedikit Basuh dulu Kita Bersihkan Lumut-lumutnya Biar Kelihatan Lebih Menarik Nah Untuk pot Sebenarnya Ini cocoknya Pakai pot Kotak Ceper Atau Apa ya Opal Ceper Tapi karena Potnya Belum ada Jadi kita Pertahankan Dulu Pot Bawaannya Ini ya Teman-teman Tapi Untuk potnya Juga Sudah lumayan Cantik sih Oke Nah Mungkin Sekian ya Teman-teman Konten kali ini Saya Coba Terima kasih Banyak Buat teman-teman Yang sudah Menyimak Inilah hasil Membuat konten Kita kali ini Untuk Perubahan-perubahannya Sudah Cukup Memuaskan Tampilannya Lebih baik Daripada Yang Di awal Tadi Oke Jadi saya Ucapkan Terima kasih Banyak Sekali lagi Buat teman-teman Yang Sudah Menyimak Konten Kali ini Sampai Ketemu Di Konten-konten Saya Selanjutnya Teman-teman Tampilannya Tampilannya selamat menikmati